Halo Sobat Tutorpedia plus kali ini saya akan sedikit membuat logo yang ada dengan fotomarket tadi saya sempat browsing dan ketemu logo sinergi yang lumayan mahal harganya 37 US dollar kita akan membuat gambar ini Bagaimana akan proses pembuatannya Mari kita simak Oke saya sudah memindahkan logo ini ke dalam Corel Draw seperti biasa nanti kita akan membuat logo yang ia kurang lebih sama dengan logo ini jadi nanti kita akan lihat prosesnya sekaligus membahas bagaimana cara membuatnya Oke pertama logo ini terdiri dari lingkaran sebagai bentuk utamanya maka kita akan memilih disini ada ellipse tool dengan menekan tombol shift dan kontrol kita dapatkan lingkaran bulat penuhnya setelah kita dapatkan nah ini bentuk model utama kita dalam membuat desain lingkaran kita bikin dia kurang lebih sama lah ya kemudian di dalam lingkarannya ada objek yang terpotong nah jadi kita akan membuat layout luar ini dulu kemudian layout yang sebelah kanan tapi sebenarnya ini dua bentuk yang simetris jadi bisa bikin satu sebenarnya nanti kita copy nah untuk membuat lenggungan seperti ini kita menggunakan tool yang namanya bezir bisa ellipse tool juga bisa nanti di matangkan kemudian kita buat dari sini kemudian kita tarik dari sini kemudian kita tarik kesini kita bikin sesuai lengkukannya kemudian kita klik disini dan kita bikin lengkuhan lagi dan terakhir di luar ini jadi ini garis yang memotong lingkaran seperti bentuk es ya Oke kita sudah dapatkan ini kemudian kita akan memotong objek yang tengah ini tapi ini kita selesaikan dulu menjadi bentuk yang kemudian besar jadi tekniknya adalah ini yang lingkaran ini yang saya kasih warnanya berbeda kemudian ini warna berbeda juga dan kita akan memotong kalau kita transfernya seperti ini Oke kita klik objek yang akan dipotong dan objek yang digunakan untuk memotong kemudian kita klik objek objek yang mau dipotong maka secara otomatis ini sambil menekan shift tadi akan muncul properti untuk potongnya trip kita pilih trip maaf kalau kita memilih trim maka kita akan memotongnya sehingga bentuknya hilang tapi kita kontrol Z dulu kita pilih yang dalamnya karena kita akan memakai objek yang ini yang ini ya intersek nah setelah itu kita delete pemotongnya dan kita dapatkan intersect dari dua benda yang tadi Oke kita sudah dapatkan rendah ini objek ini ya seperti ini kurang lebih kemudian kita copy kan ke sebelah kanan dengan menarik ke kanan kemudian tadi tekniknya ya kalau saya mulai supaya cepat ini kita tarik ke kanan dengan menekan kontrol kemudian kita klik kanan kita balik dengan mirroring dan kita balik satu lagi dengan mirroring kiri dan maka sebenarnya kita sudah dapat bentuk yang sama persis jadi nah bagaimana menempatkannya supaya rata kiri dan kanan kita klik ini dan kita pilih L atau R ya baik nah setelah itu kita sesuaikan posisinya kita naikkan sedikit nah kurang lebih dua objek ini lalu kita mewarnai teknik mewarnai ini ini merupakan warna gradasi kita kita pilih F11 nah warnanya biru langsung muncul disini saya kurang tahu apakah ini karena warna dibawahnya atau memang setting hawa bimu kemudian kita pilih yang elips tikal fontain tool kemudian kita naikkan sedikit ke sini dengan menggunakan secara otomatis kita kesuli ini bebas boleh dibawa kita boleh di atas cuman karena saya ingin menyamakan dengannya desain itu kita dapatkan di posisi klik oke kemudian klik kanan di di warna kalau color palette kemudian yang satunya kita pilih F11 lagi kita pilih warna hijau sama tadi kita pilih warna yang disini hijau ya warna gradasi warnanya anda bisa pilih apakah warna hijau ini atau yang lainnya oke kemudian kita pilih yang lingkaran nah ini karena di mirroring jadi tadi terbalik ya sebenarnya kalau di posisi atas ini akan menjadi penyakit sama kalau tadi di mirror jadi di atas menjadi bawah bawah menjadi apa Oke jadi kita sudah dapatkan dua bentuk ini kemudian kita membuat dalamnya lingkaran dalamnya ini sebenarnya lingkaran ini kemudian kita kecilkan saja jadi dia otomatis di dalam ini yang karena kita bikin tadi lalu warnanya warnanya itu kan lingkaran terus ada terang di tengahnya kita sama pakainya F11 kalau yang kalau misalkan mau buka disini kita pilih F11 ini otomatis langsung akan mengedit film ala edit lain itu F12 tombol cepatnya ya shortcut nah ini kita ganti warna ke warna yang karena tadi ada sedikit warna lagi kita bikin serta mangan ini untuk memperkecil cara seperti ini Oke ini dan yang perlu kita buat berikutnya adalah kesan atau kita keluarkan dulu kesan 3D ini kalau saya ingin menggunakan nah ini sebenarnya bisa kita buat terpisah tekniknya atau dengan cara copy paste untuk membuat efek ini jadi kita bikin sendiri bidang kerja ini melalui sep2 juga bisa seperti ini yang pertama tadi kemudian kita bentuk sampai kurang lebih di sini ini kita manual maunya tapi saya kira karena ini adalah bentuk bayangan sebenarnya bisa saja langsung di crop ya cuman supaya lebih kesel nih tiga dimensinya ada kita bikin ini objek terpisah saja nah ini kan posisi di atas nih tapi saya mau membuatnya dibawahnya kita tinggal masukkan ke pensel nah seperti ini jadi dia walaupun tadi bentuknya yang samping ini enggak jelas begini tapi kata posisinya dibawah saya kira enggak ada masalah yang kita mengambil yang depan nah begini dengan beginikan muncul itu kesan tiga dimensinya tinggal kita memilih warna dengan membuat warna lekuan seperti ini ya kita pilih F11 kemudian kita kasih warna putih di tengahnya kemudian kita ambil warna yang terakhir ini warna coklat juga nah jadi nanti kita potong duanya jadi bentuknya seperti itu kemudian kita kasih warna putih di tengahnya kemudian kita kasih warna coklat sepertinya tapi kita bikin sedang bergerak aja ke sini tapi kita naikkan coklat nah ini kan memberi kesan bahwa ini bentuknya tiga tetap kecil biar lebih tegas oke terus kemudian kita naikkan nah lihat ini bergerak pertama yang disini posisikan supaya tepat di kewarna disini nah ini ini kita ganti menjadi 272 70 oke dia garis lurus persis kita berkecil nah supaya ini kesan lebih kuatnya oke ini sudah memberikan kesan bahwa ini berbentuk tiga dimensi dan kita tinggal kopi seperti tekniknya sama ke kanan kopikan di main wing dua kali dan diposisikan ini terus kemudian kita bedsternya betul ya maka kita sudah mendapatkan objek kanan kiri kemudian kita sudah masukkan ke tengah sebut tadi kurang lebih begini tapi ada yang kelupaannya disini ada kayak semacam bayangan nah ini sebenarnya adalah bayangan yang terciptakan di dalam lingkaran ini tapi di objeknya kita bisa membuat semacam potongan ke sini kurang lebih kita pilihkan ke sini terus kemudian mempotongan oke begini nah ini kita gunakan sebagai bayangan bayangan ini maksudnya adalah seperti ini kita bikin 11 lagi terus kita bikin radial di tengahnya lebih supaya sisi pinggirnya ini eh sisi pinggirnya itu lebih lebih gelap oke terus kemudian hilangkan garisnya lalu teknik berikutnya adalah kita masih transparan ini ya seperti inilah tapi ini kan posisi luar jadi kita masukkan di powering jadi dia berada di dalam saya kira teknik ini masing-masing berbeda ya tidak semua semuanya harus begini atau ini di drop dulu juga bisa sebelum tadi nah baru kita masukkan lagi tapi ini saya pakai juga teknik teknik eh teknik power diggirnya jadi kita semuanya kesempatannya tetap terlalu harusnya tidak seperti ini kurang lebih logo yang kita bikin memang tidak sama bersama ini terkait dengan Oh gue dengan ini pencahayaan yang berpaksudnya sudah sedikit kita pindah ke atas ke bawah ini 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 oke ini kita delete dulu dan kita pakai logo 3D terutama ada yang menjaga oke ini kita tambahkan oke ini logo yang kita dapatkan jadi sebenarnya ini sudah hampir mirip dengan yang tadi dan kita tinggal memberikan misalkan ini seperti tadi ya silahki silahki oke kita sudah dapatkan logo kemudian tambahkan teks tambahkan tagline misalkan company tagline maka kita sudah mendapatkan desain yang setidaknya kalau di Envato ini seharga 37 US dan cukup sangat bagus ketika diaplikasikan sesuai dengan brand perusahaan yang akan di pakai jadi ini logo dasarnya nanti bisa dikembangkan lagi kalau di teori branding itu kita bisa membuat fontnya terus kemudian bentuk ini bentuk logoannya ini menjadi benda-benda yang mockupnya yang menjadi aplikasinya saat digunakan untuk cover saat digunakan untuk upload dan lain sebagainya oke logo dari kita sekarang yang diberikan Twitterpedia kali ini adalah berikut dan jangan lupa untuk subscribe karena nanti akan saya update beberapa tutorial yang lain mungkin selain logo juga vektor dan sampai jumpa di video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati